Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jika lebih dari yang lain Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tuh hari ilmanya dan itu Harun dan anak-anaknya harus melakukan semua kewajibannya di depan Tuhan Allah dengan setiap. Supaya mereka jangan mati dikatakan tadi kita sudah membaca. Jadi sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan proses penthabisan berlangsung selama tujuh hari. Jadi ketika Musa memberikan perintah kepada Harun dan anak-anaknya dikatakan bahwa mereka melakukan firman yang telah diperintahkan Tuhan melalui penantaraan Musa. Jadi sidang jemaat Tuhan tadi kita sudah membaca dan saya akan kembali membacakannya di ayat ke-36 dimana Harun dan anak-anaknya melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Dikatakan maka Harun, ya 36 maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan mengapa begitu ketat peraturan dalam penthabisan Imam? Karena Imam merupakan wakil Allah di dalam dunia di masa perjanjian. Wakil Allah artinya bahwa Imam menolong orang menghampiri Allah dan membawa umat kepada pengampunan dan keselamatan. Kita sudah mendengarkan gabungan di hari yang sebelumnya bahwa Imam itu bertugas untuk mewakili umat untuk menghampiri masuk ke dalam peruturan dengan Allah. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan sekarang kita hidup di masa perjanjian yang baru. Di dalam perjanjian yang baru, jabatan Imam tidak diperlukan lagi. Didaftarkan karunia-karunia kalau kita boleh mengetahui karunia-karunia pelayanan jabatan Imam itu tidak ada. Keimaman di dalam perjanjian lama tidaklah sempurna sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dan tidak selama-lamanya karena yang menjadi Imam di dalam masa perjanjian yang baru. Bukanlah manusia seperti saya manusia yang biasa. Seperti haram dan anak-anaknya. Mereka adalah manusia biasa. Dan keimaman di dalam perjanjian yang lama tidaklah Imam yang sempurna karena mereka adalah manusia yang biasa. Manusia yang biasa pasti akan ada yang melakukan kesalahan. Tetapi sekarang kita sudah masuk di dalam ranah perjanjian yang baru. Yaitu yang menjadi Imam kita yaitu Yesus Kristus yang menjadi Imam besar kita. Dan Imam yang sempurna yang melalui pengorbanannya kita layak menghampiri alam masuk di dalam persembuhan. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dikasih Yesus Kristus yang menjadi Imam besar alam. Yang melalui pengorbanannya kita layak menghampiri alam masuk di dalam persembuhan. Dan kita tidak membutuhkan imam lagi seperti haram dan anak-anaknya. Tetapi cukup Yesus yang mengorbankan dirinya. Yang melayakkan kita masuk di dalam persembuhan. Dan alam. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita percaya Yesus adalah imam kita. Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita layak masuk dan menghampiri alam di dalam persembuhan. Oleh karena itu untuk menguatkan firman Tuhan hari ini. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Mari kita membacakannya dan mari kita mendengarkan bersama-sama. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk bernebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab dimana ada wasiat disitu harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat baru lasak kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab Ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah usah memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat. Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air. Dan bulu merah dan hisok lalu mempercikkan kitab itu sendiri. Dan seluruh umat sambil berkata inilah darah perjanjian yang ditetapkan alat bagi kamu. Dan juga kema dan semua alat untuk ibadah dipercikkan secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sidang Jumat yang dikasih oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Darah korban binatang adalah sebagai simbol pengorbanan untuk menghapus, untuk menyucikan sebuah kesalahan. Jadi darah korban binatang dalam perjanjian lama adalah sebagai simbol pengorbanan untuk menghapus dan untuk menyucikan setiap dosa. Dan kemudian di dalam perjanjian yang baru, hanya melalui pengorbanan Yesus yang menjadi bukti bahwa dialah imam kita. Pengorbanannya, darahnya telah tercurah untuk kita. Dan itulah bukti pengorbanannya di kayu salib. Dan bahwa dialah imam kita, imam besar Allah di dalam kita perjanjian yang baru. Oleh karena itu, sidang Jumat yang diberkati oleh Tuhan. Jangan kita pernah ragu lagi untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa dialah melalui darahnya, melalui pengorbanannya, darahnya yang sudah dicurahkan. Kita dilayatkan masuk untuk menghampiri arti dalam bahasa Tuhan. Layak untuk masuk dan beribadah kepada Tuhan. Dan hidup kita disucikan melalui pengorbanan. Hanya Yesus dan tidak ada yang lain. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah mendengarkan ruruhan firman Tuhan. Mata rekan firman Tuhan itu di dalam hati kami Bapak. Kami tahu Tuhan Yesus, darahmu telah tercura untuk kami. Untuk kami boleh layak masuk ke dalam hal melalui persekutuan. Tuhan Yesus yang baik, menteraikan firmanmu dan ajak kami untuk selalu mengingat firmanmu bahwa pengorbananmu itu melayakkan kami masuk di dalam persekutuan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau lah Raja Imam Besar Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Bapak. Terpujilah engkau Tuhan berkati kami. Menurutmu, tidak mencoba. Tuhan, apapun persoalan, apapun masalah kendala hidup mereka. Engkau lah solusi yang memberikan jalan kau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan.